Tak hadir undangan nikah Kaisang Erina, Surya Paloh disebut pasang kode balas dendam ke Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak memenuhi undangan pernikahan Kaisang Pangarup dan Erina Sofia Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022. Surya Paloh disebut akan menjalani pengobatan ke luar negeri. Namun ada asumsi lain terkait ketidakhadiran Surya Paloh itu. Ketidakhadiran Surya Paloh saat pesta pernikahan Kaisang Putra Presiden Jokowi disebut sebagai aksi balas dendam. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Agung menilai tampaknya Surya Paloh ingin membalas dendam terhadap Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya, ketidakhadiran Surya Paloh merupakan sinyal bahwa ia juga bisa memberikan kode-kode politik kepada Jokowi. Selain itu, Agung juga menilai ketidakhadiran Surya Paloh juga bisa menjadi pertanda bahwa KPI semakin mengkristal sebagai koalisi yang serius digalang oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun, ia menegaskan Menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju berpotensi disravel apabila aksi saling balas kode tersebut terus dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!